Intro Satu lagi destinasi wisata cantik di Provinsi Gorontalo, namanya Kampung Toro Siaje. Bagi warga Gorontalo, Toro Siaje memang sudah tidak asing lagi. Lokasi ini kerap menjadi tempat favorit warga untuk berlibur. Berkunjung ke desa ini akan memberikan pengalaman yang menarik, karena di sana pengunjung bisa melihat hunian dan kehidupan orang-orang yang jauh berbeda dari kawasan perkotaan. Bila ingin mengunjungi desa Toro Siaje, dari Gorontalo butuh waktu sekitar 7 jam untuk sampai ke kecamatan Popayato, jaraknya sekitar 240 km dan harus dilewati dengan jalur darat. Setelah sampai di sana, banyak ojek laut atau perahu yang akan mengantarkan pengunjung menuju perkampungan, hanya sekitar 10 menit dari darat, Anda akan segera sampai di desa Toro Siaje setelah melihat tulisan Welcome to Bajo, dan mulai tampak deretan rumah panggung di atas laut. Kita dapat melihat rumah-rumah di desa tersebut fondasinya terbuat dari batang pohon dan masing-masing rumah terhubung dengan koridor dari kayu. Umumnya rumah-rumah di sana memiliki ketinggian 3 hingga 5 meter di atas permukaan laut. Meski dibangun di atas air, desa Toro Siaje memiliki fasilitas umum yang layak, di sana juga terdapat sekolah, masjid, lapangan bulu tangkis, warung-warung yang menjual kebutuhan sehari-hari, dan pastinya tersedia aliran listrik dari PLN dan Jenset jika listrik padam. Jangan khawatir, di sana juga terdapat fasilitas penginapan loh, ada satu yang merupakan milik pemerintah dan satunya lagi milik warga setempat. Namun bila sedang ramai, turis pun dapat menginap di rumah warga, biaya menginap permalamnya pun tak akan menguras kantong, yaitu sekitar 150-250 ribu rupiah saja. Selama berlibur di desa Toro Siaje, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya, memancing di dermaga, berkeliling desa Toro Siaje dengan menggunakan sampan, menjelajah teluk Tomini, berenang, atau bersantai menikmati pemandangan lautan yang bersih. Meski jadi pemukiman ratusan warga, air laut di sekitarnya tetap jernih dan bersih. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat di desa Toro Siaje memang sangat menjaga laut dengan sebaik-baiknya. Uniknya, masyarakat yang tinggal di desa Toro Siaje ini tidak hanya berasal dari satu etnis saja. Meski didominasi suku Bajo, Anda juga bisa menemukan orang-orang dari Gorontalo, Bugis, Mandar, Buton, Minahasa, Jawa, dan Madura hidup berdamai di desa tersebut. Desa Toro Siaje didiami oleh suku Bajo. Apa istimewanya? Rupanya, orang suku Bajo terkenal dengan kehebatannya dalam menjelajahi lautan. Orang suku Bajo dikenal sebagai orang laut, mereka bahkan bisa menyelam hingga kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut selama 13 menit dengan satu tarikan napas. Padahal pada umumnya manusia awam hanya bisa bertahan 30-60 detik saja bila menyelam tanpa bantuan alat pernapasan. Selama pengembaraan, mereka hanya bermodal perahu kuno tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk memandu perjalanan. Bahkan mereka hanya mengandalkan posisi bintang saja. Pada zaman dahulu, orang-orang suku Bajo hidup di atas perahu dan nomaden, alias berpindah-pindah. Namun, saat ini banyak orang Bajo yang membangun rumah di atas laut dangkal untuk tempat tinggal. Kegiatan lain yang tak kalah seru untuk dilakukan adalah menyaksikan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa Toro Siaje. Semua kegiatan tentunya dilakukan di atas permukaan laut dan kebanyakan aktivitas masyarakatnya adalah mengurus budidaya ikan. Jika Anda pecinta kuliner, maka saat liburan ke desa Toro Siaje tentunya juga ingin mencoba makanan seafood segar yang biasa ditawarkan oleh beberapa warung makan, dengan cita rasa berbeda dan spesial. Di warung makan ini, kami telah pesan lobster segar yang masih hidup untuk disantap siang ini. Tak cuma nikmat, tapi lobster juga jadi salah satu makanan kaya nutrisi, lobster menjadi salah satu sumber protein yang baik, satu lobster mengandung 26.9 gram protein. Tempat penyimpanan lobster sangat unik karena disimpan di bawah warung makan tersebut. Setelah itu kita diberikan beberapa pilihan jenis cara masak lobster tersebut, dan kami memilih untuk dibuat saus asam manis. Selain lobster kami juga memesan beberapa jenis ikan untuk dibakar, ikannya sangat fresh dan kita bisa melihat proses masaknya, berbagai jenis ikannya ada ikan kerapu, ikan kue, dan jenis lainnya. Sebelum diberikan bumbu, sisik dan kotoran-kotorannya dibersihkan terlebih dahulu. Ikan bakar yang dibaluri rempah melimpah membuat rasanya menyerap sampai ke tulang ikan. Hidangan di sini juga dilengkapi dengan sambal bakar rica Hastor Siaje, sambalnya pedas, pokoknya juara deh. Serasa makan di jimbaran, Bali, bakar ikan pinggir laut dengan cuacanya tidak terlalu panas dan angin lautnya yang tidak kencang. Bakar ikan sambil menikmati keindahan laut yang sangat menakjubkan. Kapan lagi bisa menikmati suasana seperti ini di kota besar? Baru kali ini saya merasakan desa di atas air, seperti rasanya saya sedang berlayar. Sambil menunggu makanan dimasak, kami ngobrol santai sambil menikmati senja matahari. Sebentar lagi makanannya matang, kami sudah tidak sabar lagi untuk menyantapnya. Terima kasih telah menonton! Lobster dan ikan bakarnya sangat enak, sangat direkomendasi kalau ke desa Torsiaje bisa dicoba deh guys. Selesai menikmati makanan, saatnya menikmati sunset. Momen terbenamnya matahari selalu diburu, terutama di pantai atau tepi laut. Sunset bisa menciptakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Momen yang hanya terjadi selama kurang lebih satu jam ini pun terasa begitu berharga bagi para pemburu fotografi dan pantai. Bagaimana sob? Wisata Gorontalo keren kan? Tunggu apa lagi? Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!